Terima kasih. Namun kuasa hukum korban meminta agar agenda sidang selanjutnya dapat menghadirkan terdakwa secara tetap muka. Tony SH selaku kuasa hukum korban Daniel Rahmat mengatakan terdakwa tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang penggelapan sebesar 1,5 miliar rupiah. Padahal terdakwa memiliki aset yang dapat dijual untuk mengembalikan uang korban yang telah digelapkan. Ini sudah diponis 3 tahun, petra penggelapannya, TPA awalnya, ini TPPU-nya, pencucian uangnya, yang diduga dilakukan oleh saudara HL dan juga istrinya. Ada aliran dana, bahkan tadi katanya punya aset. Tapi kenapa aset itu tidak dijual untuk menutupi hutangnya? Berarti dia tidak punya niat untuk mengembalikan. Ya harapannya seperti apa? Tidak punya tiket baik. Harapannya seperti apa? Harapannya di proses hukum. Dalam kasus ini, sidang digelar pada dua berkas, di mana dalam kasus penggelapan, kedua terdakwa suami istri tersebut sudah difonis 3 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus pencucian uang masih dalam proses persidangan. Awalnya kasus ini dilaporkan korban ke Direkturat Kriminal Khusus Polda Sumut, dan kemudian dilimpahkan ke Kejati Sumut hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Kedua terdakwa ini ditangkap Direkturat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara pada September 2022 lalu, terkait kasus TPPU bisnis kacang kedelai senilai 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara